Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya menerawang, Haiko dan Rangga Azob Apakah benar Haiko dan Rangga Azob ini jodoh pilihan Tuhan Dan akankah Azob bersama lagi? Ya, satu proyek atau bahkan bersama dalam kehidupan nyata menjadi halal selamanya Kalian penasaran? Mari kita lihat Intro Mari kita lihat Apakah Haiko dan Rangga Azob adalah jodoh pilihan Tuhan? Dan akankah Haiko dan Azob bersama lagi satu proyek? Atau malah menjadi halal? Ya, dan bersama selamanya? Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat disini ada seseorang yang mencari satu Cups yang hilang Di belakangnya ada delapan buah Cups Dan ada bulan yang ya Melihatnya, saya melihat dengan mata batin saya Apalagi yang dicari oleh Rangga Azob Ya, Haiko adalah sosok wanita yang terbaik Untuk Rangga Azob Saya lihat disini Ya, Haiko dan Rangga Azob punya perasaan Yang sama Dan Ya, saling rindu Apabila mereka jauh Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Jaggemen Kita lihat disini Ada orang-orang yang berdoa Dan ada tsunami yang mau datang Dan ada malaikat yang menyukurkan trompet Saya melihat dengan mata batin saya Jangan tunggu lama-lama Ya Azob Jika memang serius Ayo Tunjukkan Bahwa Azob bisa Oke Membersamai Haiko Dan Ya Membuat Semua ini menjadi Lebih indah Ya Jangan lama-lama Nanti Diambil orang Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat disini Ada seseorang mengharapkan Tujuh buah Cups di langit Saya melihat dengan mata batin saya Padahal Haiko dan Azob ini Punya harapan yang sama Untuk bisa bersama selamanya Menjadi halal Ya Di mata Sang ilahi Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Akankah Haiko dan Azob Satu proyek lagi Yang kita tahu Ya Kisah Haiko dan Azob Berakhir di BHSI Karena Haiko memilih Ya Untuk Engkang Dan Ya Memulai Proyek terbarunya Ya Bukan di BHSI Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah S of Swords Kita lihat disini Ada pedang yang keluar dari langit Dan Di pedang ini diatasnya ada mahkota Nah Saya melihat dengan mata batin saya Oke Ada rindu untuk bersama Ada harapan Untuk satu proyek lagi Ya Karena Haiko dan Azob Jika bersama Maka apapun yang Ya Dilakukan mereka Akan menjadi besar Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar Adalah Wheel of Fortune Kita lihat disini Ada lingkaran Diatasnya ada Spink Dan disekitarnya ada Dewa-Dewa Saya melihat dengan mata batin saya Masih banyak keberuntungan Yang akan didapatkan Haiko dan Ranga Azob Apabila mereka bersama Ya Baik di kehidupan nyata Atau Di dunia Actingnya Kita buka lagi Kartu ke enam yang keluar adalah Five of Cups Kita lihat disini Ada seseorang tertunduk Pake jubah hitam Disampingnya ada Tiga buah Cups yang terjatuh Dan ada dua buah Cups yang berdiri Saya melihat dengan mata batin saya Nah Tunggu apa lagi Ya Usia sudah memadai Bahkan Saya lihat disini Haiko dan Azob Masih saling menjaga hati Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Akankah Haiko dan Azob ini Bisa menjadi halal Ya Dan Bersama selamanya Mari kita lihat Kartu ke tujuh yang keluar adalah Knight of Wands Kita lihat disini Ada sosok pria Yang naik kuda Membawa satu buah tongkat Dan Di bajunya adalah Hewan yang apabila Ekor hewan ini diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Nah Saya melihat dengan mata batin saya Azob memang Ya Selalu memperjuangkan hubungan ini Memperjuangkan hubungannya dengan Haiko dan rasa sayangnya Tumbuh setiap hari untuk Haiko Van der Vecken Kartu ke delapan yang keluar adalah The Hero Pan Kita lihat disini Ada seorang guru spiritual Yang memberikan Wajangan kepada pengikutnya Dan di kanan kirinya Ada dua buah pilar Saya melihat dengan mata batin saya Meskipun rasa sayang Antara Heiko dan Azob ini sangat kuat Tapi Azob dan Heiko masih butuh Saran-saran orang di selilingnya Untuk melangkah Ke jenjang yang lebih sakral Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar adalah The Sun Kita lihat disini Ada seorang anak naik kuda putih Dan ada matahari di belakangnya Dan ada bunga matahari Saya melihat dengan mata batin saya Saat-saat ini Hubungan Heiko dan Azob Sangat indah Dan saya lihat disini Hubungan ini akan berakhir Bahagia Five of Cups Meskipun ada rindu Ingin selalu bersama dan bertemu Wheel of Fortune Ada keberuntungan Jika Heiko dan Azob Selalu bersama Dalam satu project Maupun di dunia nyata Ace of Swords Ada rasa kangen Aku dan Azob Memang jodoh Pilihan Tuhan Kauan-kauan boleh komen di kolom komentar Doakan mereka Sampai ketemu lagi di Sang Pramal Melihat dengan mata batin Aku kecewa Aku hilang arah Gelap sunyi dan ku membuta Aku hilang daya Saat kau genggam erat tangannya Di hadapanku Kau kecewa